Kepala-kepala kau lah, enggak aja kau bilang kepala kau, kepala kau Pakai KTP dia udah bisa lah langsung gitu, langsung bisa dilayani Kepala-kepala kau lah, enggak aja kau bilang kepala kau, kepala kau Siapa kali upaya Pak Kakak? Terus ayo marah Bu, enggak apa-apa, marah Bu Enggak apa-apa silahkan, enggak apa-apa Kau pelayanan di sini Enggak, di sini pasien menguruti peraturan di sini Enggak aja kau bilang pedi-papa Jadi, kawan-kawan banyak, inilah bentuk daripada pelayanan yang sangat buruk Karena tawaran kawan-kawan pasti dilayani Tapi juga mau, habis kawan-kawan kita pekawan, semua pekawan Tapi kalau begini bentuk pelayanan kalian, silahkan di, oh, apa akan merawat kita Rekan kita bahwasannya mendapatkan pelayanan yang kurang baik Sebenarnya pelayanan itu seperti apa, dok? Apakah memang harus membawa BPJS baru boleh dilayani atau seperti apa sebenarnya? Oh enggak, pakai KTP, dia udah bisa langsung, langsung bisa dilayani Mungkin ada salah pahaman di depan atau bagaimana Seorang pegawai puskesmas ngamuk ke pasien yang akan berobat Video pegawai puskesmas yang ngamuk itu pun beredar di sosial media Pegawai tersebut ngamuk lantaran pasien yang hendak berobat tak membawa kartu BPJS beberapa waktu lalu Setelah ditelusuri, kejadian tersebut terjadi di puskesmas Tanjuk Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Dalam video tersebut, tampak pasien laki-laki yang mengenakan baju berwarna hitam mendatangi pegawai puskesmas yang tengah bertugas Ketika berada di meja pendaftaran, seorang pegawai wanita meminta kartu BPJS kesehatan Namun saat itu pasien tersebut tak membawa kartu BPJS yang diminta Pegawai tersebut malah menolak lantaran pasien hanya membawa kartu kunjungan puskesmas dan KTP Saat itu pasien meminta dispensasi, staff tersebut justru ngamuk Terlihat dalam video itu, pegawai puskesmas yang mengenakan batik dan jilbab berwarna coklat tersebut marah Marah dan membanting pensil di mejanya Sementara itu, pada video lainnya, tampak kepala puskesmas memberi penjelasan bahwa pasien seharusnya bisa dilayani meski hanya membawa KTP saja Ia mengatakan akan segera memanggil dan memberi penjelasan kepada pegawai puskesmas yang saat ini tengah viral tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!